Wahana Rumah Hantu di Pasar Malam Kalau ditengok-tengok, memang dari settingnya aja, drama komedi dengan unsur horor karya Muhadlik Acco ini udah agak lain Kok sepertinya merakyat sekali gitu? Melihatnya sebagai horor? Ini bukan horor tentang kutukan-kutukan, bukan horor ritual-ritualan, bukan budaya mistis lain sebagainya Pun, melihatnya sebagai drama orang yang struggle berbisnis, film ini juga bukan membahas kesoalan bisnis yang muluk-muluk Hanya 4 sekawan yang pengen wahana Rumah Hantu mereka di Pasar Malam rame Supaya mereka bisa punya cukup uang untuk kebutuhan hidup masing-masing Melihatnya sebagai komedi, well ya, film ini pecah oleh guyonan Dan karena kedekatannya dengan jelata tersebut, maka jadi banyak yang membandingkan agak lain dengan film-film komedinya WarCop DKI Apalagi agak lain juga dipentoli oleh komedian, komika-komika stand up yang punya acara cuap-cuap yang populer Dan di film ini mereka juga menggunakan nama panggung mereka yang asli Menurutku pribadi, however, agak lain lebih sedikit berisi daripada komedi-komedi lain bahkan dari WarCop Jika di luar ada istilah elevated horror, maka aku bilang film agak lain ini merupakan versi elevated dari gimana biasanya film-film kita menghandle komedi Apalagi dan horror bersamaan Yang bikin aku surprise terutama adalah pada penulisan karakternya Aku gak nyangka film ini punya karakter utama Karena biasanya kan komedi yang sentralnya adalah grup atau sekelompok orang Akan membuat cerita yang seperti ensemble Like, they will work as an unit of main characters Kayak di film WarCop misalnya Penelukahan Dono, Casino, Indro biasanya bisa bertambah sesuaikan cerita Tapi pada setiap film tersebut, fungsi mereka sama Ya kan? Mereka tuh setara gitu Dono bisa jadi seorang anak-orang kaya dari desa Tapi karakternya akan selalu polos Dia sering dijailin atau juga dia tuh sial Indro seringnya kebagian peran anak-orang kaya, anak kota yang sedikit berlagu Casino jadi wild card Usil iya, oportunis iya, ngasal juga iya Dan film-film mereka akan ultimately bekerja pada fungsi tersebut Nah dalam film agak lain, drama lah yang bekerja Empat karakter sentral memang diberikan porsi masing-masing Tapi juga naskah dengan berani menunjuk satu orang sebagai perspektif utama Sebagai sumber aksi, sebagai sumber drama Sebagai pemimpin lah kalau boleh dibilang Sementara karakter lainnya, ya mereka juga diberikan penokohan dan drama personal Yang bukan semata gimmick pembeda Oki, disini ceritanya dia adalah mantan Napi Dia tuh melihat wahana rumah hantu pasar malam Tempat jegel, bene, dan bolis bekerja Sebagai peluang satu-satunya dia bisa mendapatkan uang Untuk obat mamanya yang sakit Nah Oki lah tokoh utama cerita Kita akan melihat dia sebagai flow karakter Ini yang bird dia tuh jadi karakter utama yang menarik Melakukan aksi nekat supaya diterima menjadi bagian dari kru Dia punya ide-ide untuk membuat wahana tersebut menjadi lebih seram lagi Karena memang rumah hantu mereka itu tadinya sangat sepi Pengunjung yang masuk lebih terhibur Neledekin mereka ketimbang oleh adrenalin ras ditakut-takuti oleh mereka Nah ide si Oki bikin rumah hantu jadi semakin seram Sayangnya kelewat berhasil Salah seorang pengunjung tewas ketakutan Meninggal dunia Jantungan Oki yang gak mau urusan lagi sama polisi Mengusulkan untuk menghuburkan jenazah tersebut di bawah properti kuburan Dan teman-temannya yang juga butuh duit Mereka akhirnya sepakat untuk berpura-pura gak tau apa-apa Mereka setuju Sampai akhirnya hantu dari pengunjung tadi Justru bikin rumah hantu mereka tuh viral Duit memang mengalir deras Tapi begitu juga dengan rasa was-was Mereka tuh takut gimana kalau rahasia perusahaan mereka Sampai ketahuan apalagi oleh polisi Nah premisnya sebenernya komedi banget kan Penulisannya pun sangat terukur dalam menempatkan pion-pion cerita Menanamkan poin-poin yang bakal mekar jadi punchline Bene, Boris, Jagel juga diberikan permasalahan masing-masing yang situasinya kocak Karena dekat juga dengan persoalan kita sehari-hari Ada yang pengen duit untuk nikah, pengen duit untuk bayar hutang, semacamnya Nah kepekaan mengembangkan situasi komedi Memang tampak dimanfaatkan betul oleh para komika ini Untuk menjadi cerita yang liar tapi sangat koheran menuju akhir Aku penasaran Gimana cara mereka merancang cerita ini Aslinya cerita ini tuh kayak Apa ya Kalau di stand up komedi kan ada sesi tuh Ketika mereka bikin improv kan Menyebut nama tempat random Nama kerjaan random Lalu bikin cerita lucu dari situ Nah film ini tuh kayak dibikin spontan Kayak tempat, rumah hantu Kerjaan, mantan api Tapi ujung-ujungnya Mereka tuh bisa bikin cerita yang koheran Ya kan Jadi tontonan yang menghibur Tapi juga punya kekuatan dramatis Kan ini ajaib disitu Agak lainnya tuh disitu Jadi nanti mereka tuh merangkai Situasi dimana pengunjung yang meninggal tuh Seorang calak Sehingga dirinya tuh Kalau menghilang ya bakal jadi berita Bakal banyak yang mencari Apalagi dia juga punya selingkuhan Punya istri Nah inilah yang nanti bakal mencari dan Mengancam keselamatan para Pasukan agak lain Lalu tentu saja dalam setiap kasus Bakal ada saksi mata Tapi alih-alih Saksi secara kiasan Sekaligus literal Anak yang buta masalah orang tuanya Seperti pada film serius Anatomy of a Fall Film ini memenuhi janjinya sebagai komedi Dengan menghadirkan saksi bisu Nah desain komedinya itu Yang membuat agak lain menjadi sangat menghibur Komedinya menyerempet kemana-mana Mulai dari politik Bahkan ke komedi meta bagi aktor-aktornya Just like any good old comedy does Candaan di film ini Berani menyerempet hal-hal Yang mungkin secara sekarang tuh Dinilai sensitif Luconnya tuh bener-bener outrageous gitu However Film ini juga punya Kelemahan Yaitu beberapa kali ada nyelipin iklan sponsor Yang meskipun dilakukan dengan kocak Tapi ya tetap in our face gitu kan Aku sempat ragu Itu beneran iklan atau bukan Karena dibikinnya burus banget sebenernya Tapi tetap terasa agak mengganggu Karena membuat kita sedikit terlepas Dari cerita yang sebenernya Anyway Buatku secara personal Ada dua aspek yang game film ini secara khusus Terasa rilet Sehingga menjadi nambah lucu Yaitu pertama Bahasa canda Yang pakai dialek Sumatra Ini membuatku agak rindu sama kampung halaman Dan juga rindu sama kucingku yang hilang Karena kalau di Bandung ini Aku pakai gaya ngomong kayak gitu tuh Cuma kalau lagi ngobrol sama kucing Tadinya aku pengen review pakai bahasa itu juga Tapi susah kalau aku ngomong sendiri Aneh Padahal kalau ngobrol sama orang kampung bisa gitu Dan kedua itu bisnis rumah hantu Dulu selepas kuliah Dan mutusin untuk keluar dari jalur jurusan Aku sempat kepikiran mau buka rumah hantu Aku juga suka dulu datengin berbagai macam rumah hantu Nyobain berbagai macam wahana rumah hantu Film ini membuatku ketawa guling-guling Karena aku baru kupikiran Suka duka dari kerjaan itu Untung gak bikin beneran Memang penulisan yang terukur itulah Ditambah juga dengan quick-quit Peka dan penggalian yang fresh Yang akhirnya bisa menyulap remis komedi tadi Menjadi drama yang menyentuh Soal pemuda yang rasa gagal Membanggakan ibu atau keluarganya Bobot drama tersebut hadir di balik momen-momen komedi Tadi dengan sangat subtil Kita gak akan sadar muatan cerita ini Sampai tiba-tiba kita ngerasa sorry for the character Kita tidak lagi menertawai mereka Kita sadar kita jadi ikut tertawa Ikut sedih, ikut kalut Bareng-bareng sama mereka Para pemain utama pun seperti sudah mempersiapkan diri Untuk momen-momen yang lebih dramatis Jegal, Boris, dan khususnya Oki dan Bene Mendapat ruang untuk menampilkan range Karakter mereka tidak melulu konyol dan serampangan Hati film ini justru datang dari gimana Masih-masih menghadapi permasalahan mereka Ya kan? Sebuah tantangan yang berhasil di tackle Karena film ini sama sekali tidak boyah tone Maupun pace-nya saat membahas masalah yang lebih drama Semua orang pernah melakukan hal yang seharusnya Tidak mereka lakukan Semua orang pernah mengucapkan hal yang harusnya Tidak mereka ucapkan Semua orang pernah melakukan kesalahan Dan kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah menanda Mana orang yang baik, mana orang yang jahat Bikin kesalahan tidak lantas berarti kita jadi orang jahat Melainkan hanya berarti kita belum tahu yang lebih baik Kita masih bego Dan salah itu juga bukan berarti kita gagal gitu Yang menandai kita jahat atau bukan Yang menandai kita gagal atau bukan Justru adalah apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan Menyesal atau tidak Berjuang atau tidak Atau perubahan gitu Itulah tema film ini Satu lagi yang dilakukan dengan benar oleh film ini adalah Tidak menyadakan konsekuensi Ini nilai plus yang mengangkat cerita lebih tinggi lagi Karena biasanya film-film akan dengan mudah melepaskan konsekuensi Demi menjaga status karakter utamanya Menerima konsekuensi Penting bagi karakter Karena itulah yang menandakan mereka sudah melalui pengembangan Ketika mereka rela mendapat hukuman atas tindakannya Disitulah A karakter mereka komplit Journey mereka tercapai Menghadapi konsekuensi juga berarti Karakter-karakter di film ini tidak diberikan jalan keluar yang mudah bagi permasalahan mereka Film ini memberikan akhir yang tepat bagi para karakter Tanpa mengurangi bobot journey mereka Meskipun memang ada beberapa poin cerita yang terasa agak terlalu dicepatkan gitu Misalnya ketika rahasia mereka diketahui oleh satu orang karakter Nah proses tahunya si karakter itu kayak cepat Kok dia bisa nyimpulin gitu gitu Jadi kayak ejaan naskah saja jadinya Tapi paling enggak film ini berhasil melakukan itu Tetap dalam konteks karakter Saat nonton itu kelihatannya mereka ketahuan itu Karena mereka tokoh-tokohnya kurang jago ngeles Ketimbang karena naskahnya kurang detil menuliskan proses Nah kalau sinies lokal Sudah bisa bikin dan produksi cerita merakyat yang fresh seperti ini Buat apalagi kita nge-remake materi komedi atau horor dari negara lain Aku salut banget sama Imaginary Yang film-filmnya kayak konsisten mengangkat cerita original Dan dengan range yang berbeda-beda Di ngeri-ngeri sedap tahun 2022 Mereka menghadirin drama keluarga dengan lokal batak Di tahun kemarin, jatuh cinta seperti di film-film Mereka menghadirin drama romans dengan konsep meta film making Dan sekarang, drama komedi dengan unsur supernatural Bahkan perihal karakter utamanya saja Imaginary berani ambil resiko Sepasang orang tua yang pengen anaknya pulang Jatuh cinta di usia yang tak lagi muda Gak peduli mereka sama penampilan bintang Di film ini, protagonis utamanya adalah kru rumah hantu Mereka cuek mengangkat cerita dari sudut pandang yang tak biasa Sehingga hasilnya galian cerita yang terasa grounded pada level yang berbeda Pada level yang lebih merakyat Rancangan komedi mengantarkan penonton menuju hiburan non-stop Sementara muatan drama diam-diam mengangkat film ini menjadi sebuah tontonan yang bergizi Tiga film dari Imaginary dan tiga-tiganya konstan di tier atas channel review ini Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk agak lain That's all we have for now Apa pengalaman terseram kalian masuk ke Wuhan atau rumah hantu? Silahkan share di komen Jangan lupa hit like dan subscribe Supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain Kunjungi myhidersheed.com untuk review yang lebih detail Atau kalian bisa kunjungi store myhidersheed di ciptoloka.com Ada banyak kaos dan penak-penak custom yang unik Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling Thanks for watching Remember in life, there are winners and there are losers Terima kasih telah menonton